Pemirsa ditutupnya objek wisata di tengah pandemi COVID-19 membuat sebagian besar keluarga menghabiskan waktu di rumah selama libur lebaran mencegah rasa bosan pada anak-anak sebuah komunitas di Solo, Jawa Tengah membagikan mainan secara gratis ke rumah warga. Jenuh, mungkin ini yang dirasakan anak-anak saat terlalu lama di rumah selama masa pandemi COVID-19. Terkadang orang tua harus putar otak agar anak-anak tetap betah saat berada di rumah. Khawatir akan kondisi psikologis anak-anak sebuah komunitas di Kelurahan Serengan, Solo, Jawa Tengah mendonasikan ratusan mainan kepada warga dengan mendatangi satu persatu rumah mereka. Sasaran difokuskan pada rumah tangga yang tidak mampu dan memiliki anak berusia di bawah 10 tahun. 100 paket mainan seperti monopoli, ular tangga, mainan bongkar pasang, bola bekel, dan lainnya dibagikan. Ratusan paket mainan ini merupakan hasil pengumpulan donasi yang bertujuan agar anak-anak tetap semangat. Selamat di rumah aja ini gimana sih? Bosen gak? Bosen gak? Terus kepinginnya apa? Jalan-jalan juga. Setelah dapat mainan ini gimana? Senang. Kami melihat akhir-akhir ini mental dan psikologis dari anak-anak itu sudah mulai terpuruk. Itu disebabkan oleh karena mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa keluar rumah. Maka kita mengadakan gerakan untuk membagikan mainan anak-anak supaya mental mereka kembali bangkit dan lebih ceria di saat corona ini. Rencananya, relawan komunitas kembali akan membagikan ribuan paket mainan secara bertahap sambil mengumpulkan donasi dari masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, AY News melaporkan.